Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng aku di channel Mishu TV Di channel yang selalu kasih kalian rekomendasi film dan drama Korea paling keren Kali ini aku bakal bahas sesuatu yang bikin adrenalin kalian naik Yaitu film-film Korea Action yang wajib banget kalian tonton Jadi siapin cemilan kalian, siapin minuman kalian dan jangan lupa subscribe dulu Biar gak ketinggalan video-video seru lainnya, langsung aja kita mulai, let's go! Kita mulai dari film yang udah jadi klasik di genre action Korea The Man From Nowhere Film ini rilis tahun 2010 Dan sampai sekarang masih jadi salah satu film action terbaik yang pernah ada Toko utamanya Cha Tesik, diperankan sama Won Min Ceritanya tentang seorang mantan ajen rahasia Yang hidupnya berubah total setelah berteman dengan seorang anak kecil Ketika anak itu diculik sama geng narkoba, Tesik gak tinggal diam Kalian bakal lihat gimana dia berubah jadi mesin pengunuh demi nyelamatin si anak Aksi berantemnya tuh gila banget Brutal tapi penuh emosi Salah satu scene paling ikonik itu waktu dia ngelawan sekelompok reman di dalam ruangan kecil pakai pisau Kalian bakal lihat koreografi pertarungan yang keren banget Detailnya tuh bikin merindih Selain aksinya, cerita film ini juga bikin kalian peduli sama nasib karakternya Jadi kalian gak cuma nonton berantem doang, tapi juga ngerasa terhubung sama perjuangan mereka Makanya film ini wajib banget masuk list tontonan kalian Next ada Train to Busan, yang rilis tahun 2016 Ini film zombie yang gak cuma tentang lari-larian dari zombie doang Tapi juga soal gimana mangsia bertahan hidup dalam kondisi yang penuh tekanan Ceritanya simpel Tentang sekelompok orang yang terjebak di dalam kereta saat wabah zombie menyebar di Korea Selatan Tapi yang bikin film ini keren banget adalah karakter-karakternya yang kompleks Dan punya dinamika hubungan yang kuat Misalnya hubungan antara sopku dan anaknya Yang jadi pusat dari film ini Perjalanan mereka di kereta itu penuh dengan momen-momen tegang Yang bikin kalian nahan napa Kalian bakal lihat gimana mereka berusaha selamat dari zombie Tapi juga harus menghadapi sisi gelap dari manusia lain yang juga pengen selamat Aksi-aksinya tuh intens banget Apalagi waktu mereka harus ngelewatin gerbong-gerbong yang udah penuh zombie Selain itu, film ini juga punya momen-momen emosional Yang bikin kalian bisa nangis di tengah-tengah ketegangan Gak heran kalau film ini jadi salah satu film zombie terbaik sepanjang masa Kalau kalian suka film action yang penuh dengan kekerasan dan aduk kekuatan Kalian harus nonton The Outlaws Yang rilis tahun 2017 Film ini based on true story Tentang pertarungan brutal antara polisi dan geng kejam di Seoul Fokusnya ada di detektif Ma Sokdo Yang diperankan sama Ma Dong Sok Seorang polisi yang gak segan-segan pakai kekerasan buat nangkep penjahat Di sini kalian bakal lihat gimana dia ngelawan Jang Chen Seorang bos geng dari Tiongkok yang gak kalah brutalnya Pertarungan antara dua kekuatan besar ini ditampilkan dengan sangat realistis Dari aduk pukul yang keras sampai strategi licik buat ngejatuhin lawan Ma Dong Sok bener-bener totalitas di sini Setiap kali dia muncul kalian pasti bakal ngerasain auranya yang kuat Film ini gak cuma seru di bagian aksinya Tapi juga berhasil ngegambarin sisi gelap dari kehidupan jalanan di Seoul Film ini jadi salah satu film yang bikin kalian pengen ngeliat lebih banyak aksi dari Ma Dong Sok Karena karakternya bener-bener badass Untuk yang pengen nonton action tapi juga pengen ketawa Aku rekomendasiin Midnight Runners Yang juga rilis tahun 2017 Film ini bercerita tentang dua taruna polisi Ki Jun dan Hyo Yang tanpa sengaja terlibat dalam kasus penculikan Mereka berdua ini sebenarnya masih newbie di dunia kepolisian Tapi karena gak ada yang mau nolong Mereka akhirnya mutusin buat nangkep penjahat sendiri Aksi-aksi mereka penuh dengan momen-memen lucu Karena yang mereka berdua sebenarnya masih amatir Tapi justru itu yang bikin film ini unik Kalian bakal ketawa lihat kekonyolan mereka Tapi di saat yang sama Kalian juga bakal tegang karena mereka bener-bener harus bertarung buat selamat Chemistry antara Park Seo Joon dan Kang Hanol di sini bener-bener dapat Mereka sukses bikin film ini jadi kombinasi yang pas antara action dan komedi Film ini bakal bikin kalian nyadar kalau film action gak selalu harus serius Bisa juga seru dan lucu di saat yang bersamaan Terakhir ada The Wish Part 1 The Subversion Yang rilis tahun 2018 Ini film yang penuh dengan plot twist dan aksi brutal yang gak disangka-sangka Ceritanya tentang Jae-yoon Seorang gadis remaja yang kelihatannya biasa aja Tapi ternyata dia punya kekuatan super yang luar biasa Saat dia mulai eksplorasi kemampuannya Jae-yoon terlibat dalam konspirasi besar yang mengancam hidupnya Aksi-aksi di film ini tuh bener-bener intens Terutama waktu Jae-yoon mulai ngeluarin semua kekuatannya yang dia punya Kalian bakal kaget lihat gimana seorang gadis remaja Bisa berubah jadi mesin pemunuh yang gak bisa dihentikan Selain itu plot film ini juga porno dengan misteri Yang bikin kalian terus penasaran sampai akhir Film ini gak cuma mengandalkan aksi Tapi juga cerita yang kuat dan karakter-karakter yang menarik Film ini cocok banget buat kalian yang suka aksi dengan bumbu sci-fi dan trailer Oke itu dia 5 film Korea Action yang harus banget masuk list tontonan kalian Kalau kalian punya rekomendasi film action lain yang juga keren Langsung komen di bawah ya Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini Kasih like, share ke teman-teman kalian Dan yang paling penting subscribe buat update film dan drama Korea terbaru Thank you dan nonton sampai akhir See you on the next video guys Bye bye